Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo dengan seri Y55 dan kasusnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya cukup menggunakan kabel data, komputer, dan tool gratis karena kebetulan untuk Vivo Y55 ini tidak bisa kita lakukan web data via recovery mode ketika kita akan coba untuk melakukan web data, dia tetap meminta kunci layar kembali oke sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer, kita bisa matikan dulu handphone ini tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati dan kita tunggu sampai handphonenya mati atau off kemudian setelah handphone mati, nanti kita akan langsung hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi EDL mode atau download mode selanjutnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan MRT versi 3.19 dan ini adalah versi gratis tanpa dongle untuk filenya teman-teman bisa download link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi filenya gratis oke langsung aja kita ekstrak filenya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder jadi untuk tool ini kita bisa menggunakan tanpa dongle namun untuk awalnya kita harus aktifasi dulu menggunakan keigen kebetulan disini aku sudah aktifasi sebelumnya jadi tidak perlu lagi mengulang aktifasi menggunakan keigen untuk satu Windows kita hanya butuh sekali aktifasi saja apabila filenya kita hapus kita jalankan lagi sudah tidak membutuhkan aktifasi lagi kecuali jika kita pindah PC pindah Windows maka kita membutuhkan aktifasi kembali untuk aktifatornya atau keigennya sudah jadi satu file yang kita ekstrak ini sebelum kita jalankan filenya terlebih dahulu antivirus harus kita matikan kebetulan disini aku hanya menggunakan antivirus bawaan Windows saja jadi hanya perlu aku disable untuk real time-nya saja kemudian setelah kita disable antivirusnya kita coba untuk buka folder hasil ekstrakan filenya di dalamnya ada dua folder lagi ada mrtk dan mrtkgen langsung saja kita buka mrtk versi 3.19 dan kita jalankan file dengan nama loader mrtk exe kita tunggu sampai loadernya berjalan untuk menjalankan MRT ini memang dimulai dari MRT loader 3.19 ini apabila kita belum melakukan aktifasi maka loadernya tidak bisa berjalan ketika kita jalankan loadernya dia akan muncul kolom yang meminta kode verifikasi silahkan untuk aktifasinya teman-teman bisa gunakan keigen ini sesuaikan saja untuk MRT 3.19 silahkan bisa jalankan keigen MRT 3.19 untuk MRT 2.60 gunakan keigen MRT 2.60 dan keigennya adalah seperti ini ketika kita jalankan file loader yang belum aktifasi dia akan muncul hardware ID hardware ID-nya bisa dipaste pada kolom ini kemudian kita pilih menu generate pada keigennya maka akan langsung muncul kode aktifasi yang kita copy paste pada file loadernya kemudian setelah kita aktifasi maka MRT loader bisa kita jalankan untuk menjalankan MRT-nya silahkan bisa pilih menu MRT 3.19 perhatikan ada proses loading yang berjalan kita tunggu sebentar sampai MRT 3.19-nya terbuka dan perlu diketahui juga untuk menjalankan MRT 3.19 tanpa dongle ini kita tetap harus membutuhkan koneksi internet pada komputer yang kita gunakan jadi PC atau laptop kita terhubung ke jaringan internet baik itu via LAN ataupun via Wi-Fi dan ini dia MRTK versi 3.19 sudah bisa kita jalankan langsung saja masuk ke menu Vivo kemudian pada bagian mobil option kita pilih model dan kita cari serinya yaitu Y55 ini dia sudah kita pilih untuk portnya nanti kita sesuaikan ketika handphone sudah berada dalam posisi download mode kemudian sekarang kita akan coba untuk memasukkan dulu handphone ini ke download mode tapi sebelumnya kita jalankan juga device manager untuk mengetahui apabila handphone ini sudah terbaca sebagai download mode atau IDL mode 9008 pada Vivo Y55 ini cara masuk ke download modenya tidak perlu kita bongkar dan tidak perlu melakukan test point cukup dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah dalam posisi mati kita tekan kedua tombol volume kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai pada device manager terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 jika belum muncul bisa kita ulangi lagi tekan volume atas dan volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai muncul podcom dan LPT kemudian terbaca HSUSB Key Deloader 9008 jika masih belum terbaca juga teman-teman bisa menyalakan ulang handphonenya kemudian mematikan lagi atau biar cepat kita bisa masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai handphone ini muncul logo Vivo di layarnya setelah muncul logo Vivo kita bisa lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas kemudian kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode dan ini dia sampai di recovery mode bisa langsung kita pilih menu power down aja untuk mematikan handphone ini kemudian kita ulangi lagi setelah handphone mati kita masuk ke ideal mode dengan cara yang sama seperti tadi yaitu kita tekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan seperti ini sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data bisa kita letakkan aja handphonenya mudah-mudahan langsung terbaca dan ini dia handphone sudah langsung terbaca muncul port kom dan LPT kemudian di bawahnya muncul juga Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom bisa berapapun angkanya kebetulan di sini terbaca sebagai kom 30 selanjutnya kita kembali ke MRT nya untuk port nya kita coba setting di auto dulu kemudian di bagian operation option di bawahnya kita pilih menu format unlock oke kita coba dulu aja ya ke menu format unlock tampaknya handphone memang sudah lepas lagi dari ideal mode tidak terbaca oleh komputer tapi kita coba dulu port nya auto operation option kita pilih format unlock kemudian klik start dan betul ya handphone ternyata sudah tidak terbaca oleh komputer mungkin ini untuk konektor USB pada handphonenya sudah lodek jadi ketika kabel data tersenggel sedikit saja handphone menjadi tidak terbaca oleh komputer yang kita gunakan kita ulangi lagi masuk ke ideal mode tapi sebelumnya kita nyalakan dulu handphonenya ketika handphone gagal dan tidak terbaca oleh komputer ideal modenya lepas maka kita bisa mengulangi dari menyalakan handphone ini atau langsung masuk ke recovery mode kemudian kita matikan lagi handphonenya kita ulangi dari masuk ke recovery mode seperti ini kemudian ketika handphone sudah masuk di recovery mode kita matikan lagi handphonenya dengan memilih menu power down ketika handphone sudah mati kita ulangi lagi untuk masuk ke ideal mode agar handphone atau kabel data tidak goyang kita balik posisinya kita colokkan dulu kabel data ke handphonenya kemudian kita tekan kedua tombol volume pada handphone tersebut sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydloader 9008 pada device manager dan ini dia sudah terbaca masih dalam posisi COM30 untuk portnya kita langsung sesuaikan saja kita pilih COM30 kemudian pilih format unlock dan kita klik tombol start perhatikan handphone sudah langsung terbaca oleh MRTK nya kita tunggu sebentar sampai proses erase user data atau menghapus kunci layar pada Vivo Y55 ini selesai dan ini dia ada keterangan Rebooting Mobile kemudian all is done yang artinya menghapus kunci layar pada Vivo Y55 ini sudah selesai handphone akan langsung restart kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian nanti akan ada proses swiping data di layarnya kita tunggu dan ini dia ada proses swiping data kita tunggu sebentar pada saat proses swiping data ini jangan tekan tombol apapun pada handphone ini biarkan saja seperti ini kita tunggu sampai proses swiping datanya selesai kemudian handphone akan otomatis restart kembali muncul di tampilan logo Vivo yang selanjutnya handphone akan melakukan loading untuk proses loading kali ini lumayan lama mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 menit dan seperti biasa untuk durasi loading pada video ini kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 2 menit proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang Funtouch OS untuk kunci layarnya sudah hilang tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu setelah telepon Anda kemudian pilih bahasa selanjutnya pilih wilayah kemudian kita lanjutkan setupnya untuk wifi bisa kita lewati dulu berikutnya kemudian berikutnya lagi dan kita pilih menu gunakan sekarang selamat telepon Anda telah disiapkan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu ternyata tidak ada proteksi akun Google atau FRP apabila handphone ini meminta verifikasi akun Google silakan teman-teman bisa remove akun menggunakan MRTK 3.19 tanpa dongle lagi kebetulan disini handphone ini tidak meminta verifikasi akun Google dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati